Gempa bermak di Tudo 5,0 mengguncang Bali. Petugas dan pasien di RSUD Karangasem panik hingga harus dievakuasi ke halaman rumah sakit. Inilah suasana kepanikan pasien di RSUD Karangasem saat terjadi gempa bermak di Tudo 5,0 mengguncang Bali saat-saat sore. Pasien lari menjauh di gedung karena getaran gempa membuat gerung terpuncak hebat. Seluruh pasien terpaksa dievakuasi dan dirawat di halaman rumah sakit menjauh dari gedung. Pihak rumah sakit berencana membangun tenda darurat untuk mengantisipasi gempa susula. Saya masih di dalam ruangan. Dalam ruangan ya, Pak jagain anaknya ya, Bu? Iya, masih kasih masak. Berapa kali, Bu, tadi? Berapa kali merasakan gempa, Bu? Saya merasakan dua kali. Di dalam? Di dalam dua kali ya? Enggak, satu kali semua, di luar. Tadi pas kejadian gempa, bagaimana kondisi di dalam, Bu, situasinya? Ya, semuanya ya berusaha keluar. Pada panik semua, Bu, ya? Panik. Hingga saat ini, belum ada laporan terkait korban maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arisa, melaporkan. Hingga saat ini, voltaporkan. Baya saat itu, baru